Penetapan tersangka berdasarkan pertimbangan dua alat bukti yang cukup. Usai ditetapkan sebagai tersangka, CEM selanjutnya ditahan di rutan kelas 2A Ambon untuk 20 hari ke depan. Dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan aplikasi SIMDES, tersangka berperan melaksanakan paket kegiatan pengadaan aplikasi sistem informasi desa. Tersangka menyediakan akses jaringan internet satelit broadband untuk desa-desa yang tidak memiliki jaringan komunikasi sinyal terestrial. Dalam pelaksanannya terdapat penyelewengan hingga merugikan negara 421 juta rupiah. Tim penyidik pada Kedasan Tinggi Mampu yang menangani perkara penyidikan, dugaan penyimpangan SIMDES di Kabupaten Purusulatan berdasarkan terkumpulnya minimal dua alat bukti. Kemudian tim penyidik melakukan penetapan terhadap seorang tersangka. Tersangka dimaksud yang ini saudara CEM dari pihak swasta yang setelah dilakukan penetapan penyidik langsung melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Penahanan tersebut dilakukan di rutan kelas 2A YRU Kota Ambon. sehingga menonton!